Intro Sahabat suara tapian kita bermincang tentang etos kerja Setiap orang harus bekerja Tapi banyak pendapat bahwa bekerja itu adalah hukuman Atas dari dosa-dosa manusia Sebenarnya itu pandangan yang salah Bahwa bekerja adalah justru eksistensi dari hidup seseorang Manusia itu harus bekerja Ketika kita mampu memahami bahwa kita orang dewasa Kita harus berkarya Dan berkarya menunjukkan apapun yang kita kerjakan Harus memberi dampak bukan hanya secara ekonomi Tetapi memberi dampak untuk kemaslahatan Tapi soal etos kerja Kita akan lihat semangat kerja itu Dimana-mana akan bisa Orang yang bertani bisa kita lihat dari konsistensinya Kesabarannya bagaimana dia memulai dari menanam Merawat hingga panen dari sebuah yang dia kerjakan Itulah seorang petani yang memahami dunia kerja Memahami esensi dari bekerja Bagaimana orang di kota? Di kota orang sangat sibuk Apapun yang dilakukan orang di kota Bermacam-macam pekerjaan Bahkan sudah menjadi naik Orang hanya cuap-cuap dalam tanda putih Cuap-cuap untuk ya tidak punya dampak secara positif Ya menipu Itu dianggap pekerjaan Padahal itu adalah lawan dari esensi bekerja Bekerja adalah membuat karya Ketika orang memahami bekerja Mendapatkan sesuap nasi Dia hanya sampai pada tataran Bahwa hidup hanya untuk hidup Padahal hidup harus memberi dampak Lewat bekerja Lewat berkarya Orang akan menemukan dirinya Orang akan bisa mengembangkan dirinya Maka Bekerja juga adalah lahan untuk belajar Dengan bekerja kita banyak Memahami ada perkembangan-perkembangan Yang kita tahu apa yang kita kerjakan Misalnya di bidang apa yang kita pilih Kesibukan Kesibukan tidak selalu berdampak pada apa yang kita pilih Kesibukan tidak juga menjadi jawaban Bahwa kita manusia yang bekerja Tapi kesibukan harus dianggap konsistensi Dari karena kita menyukai Memilih pekerjaan itu dengan menghasilkan sesuatu Menghasilkan sesuatu maksudnya Berdampak Memberi Impact Bukan hanya untuk pribadi Tapi dampak apa yang kita kerjakan Maka Beruntunglah kita kalau kita bekerja di bidang yang kita pilih Sebaik-baiknya manusia bekerja untuk pilihan Apa yang dia sukai Kalau orang menyebut itu pesen Tapi menurut saya bekerja sampai pada tataran Terpanggil atau panggilan Itu adalah orang yang sudah sadar bahwa dia bekerja Bukan karena Ruang atau kesempatan yang ada hanya pekerjaan itu Tapi dia pilih dan dia mengembangkan diri Terus dia ada proses membelajar Terus berkembang dan menemukan bahwa dalam kesukannya itu akan Bertambah-tambah pemahamannya Saya kira itu sedikit sekilas tentang dunia kerja Maka etos kerja Semangat kerja Spirit kerja itu harus ditumbuh kembangkan Dari personal Dari diri sendiri Dengan demikian Kita memahami bekerja Adalah panggilan jiwa kita Kita tidak akan terpaksa mengerjakan apapun Karena memang kita menemukan Bukan hanya pesen Tapi panggilan kita Menemukan Maknanya di pekerjaan Demikian saya Hojot Marnuga Pengawal Suara Tapian TV